Intro Pemirsa, sementara itu momen bulan suci Ramadan dimanfaatkan tim Safari Subuh Arafah Kodam 1 Bukit Barisan menyantuni anak yatim di Masjid Al-Hidayah Dalam merajut tali selaturahmi kepada masyarakat Kodam 1 Bukit Barisan melalui tim Safari Subuh Arafah Terus menyebarkan syiar Islam dari masjid ke masjid Usai sholat subuh berjamaah, Pangdam 1 Bukit Barisan memimpin langsung kegiatan bakti sosial Menyantuni anak yatim di Masjid Al-Hidayah Jalan Bunga Teratai, Medan Selayang, Sumatera Utara pagi tadi Selain menyantuni anak yatim, tim Safari Subuh Arafah juga menyalurkan sembako secara langsung kepada pengurus masjid Pangdam 1 Bukit Barisan, Mayor Jenderal TNI Ahmad Daniel Cardin mengatakan Kegiatan menyantuni anak yatim tersebut diawali dengan sholat subuh berjamaah Dan tausia singkat oleh Al-Ustadz Hal ini dilakukan untuk mewujudkan uhuah Islamiyah yang dimulai dari sholat subuh berjamaah dari masjid ke masjid Kegiatan menyantuni anak yatim di masjid Kita berikan dalam rupa sempat posan oleh santunan konsak Mereka semua dengan syarat rahim yang kita bangun ini Kita bisa kembali mengumpulkan siar Islam yang lebih baik Tim Safari Subuh Arafah, Kodam 1 Bukit Barisan Mengajak masyarakat untuk meramaikan masjid terutama pada sholat subuh berjamaah Kodam 1 Bukit Barisan